Intro Lintas Manwa kembali ke hadapan Anda Yang memirsa areal taman budaya di kawasan Jalan Brikjen Hasan Basri Banjarmasin Kini diperindah dengan keberadaan lukisan mural Yang menggambarkan keaneka ragaman kesenian daerah Serta beragam karya instalasi seni rupa Situasi pandemi COVID-19 yang melanda saat ini Dimanfaatkan oleh pengelola taman budaya Kalimantan Selatan Untuk melakukan pembenahan Agar menambah nilai estetika dan keindahan Bagi pengunjung atau seniman yang melakukan kegiatan di sekitar area taman budaya Pembenahan tersebut diantaranya dengan melukis bagian dinding bangunan Yang dilakukan bekerjasama dengan komunitas mural Yang melukis keaneka ragaman kesenian daerah Dengan total jumlah lukisan mural sebanyak 10 buah Meliputi seni tari, teater, musik, sastra, hingga lukisan wajah Perupa Kalsel Almarhum Gusti Solihin Selain itu juga ada sejumlah karya seni instalasi yang dibuat oleh para seniman Yang tergabung dalam sanggar seni rupa Solihin Salah satunya yakni memanfaatkan bangunan gazebo yang berada di depan gedung Balerung Sari Yang disulap menjadi miniatur perahu menggunakan bambu yang disusun sedemikian rupa Sejumlah mural dan instalasi seni rupa ini merupakan bagian dari lanjutan program pesona ragam budaya banjar tahun 2020 Hasil bantuan dari dana alokasi khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dengan adanya keberadaan mural ini diharapkan juga bisa menambah khasanah wawasan pengunjung Agar bisa lebih mengenal dan menghargai dengan kesenian daerah yang ada di Kalimantan Selatan Jadi di dalam program tersebut memang kita sengaja memberikan atau memprogramkan seni rupa Nah salah satunya mural Nah di dalam mural ini tema dari atau materi dari mural ini adalah beberapa bentuk kesenian tradisional Kalimantan Selatan Dalam hal ini tujuannya pertama untuk menambah wawasan tentang seni kepada pengunjungan di taman budaya Baik yang secara virtual maupun yang datang ke lingkungan taman budaya Nah dengan hal tersebut supaya pelajar-pelajar juga lebih memahami Karena pelajar tidak harus dengan membaca tapi dengan guru wisata seni ada di lingkungan taman budaya Kedepan rencananya pengelola taman budaya berencana akan memanfaatkan lahan kosong yang ada Untuk nantinya dilakukan pengurukan dan dibangun tempat wisata kuliner yang menjajakan beragam kuliner khas Banjar Erwin Yudhanuari, Banjar TV Jangan lupa.. Mer Ricky You 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 You